Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan Hari ini umat Islam Indonesia dan seluruh dunia menyambut Hari Raya Idul Fitri Saya Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Semoga Allah SWT menerima puasa dan amal ibadah lainnya yang kita jalani selama Ramadan Sambut Hari Raya Idul Fitri, semoga kita kembali pada fitrah kemanusiaan Yang mampu menjalankan fungsi spiritual kita sebagai hamba Allah Sekaligus fungsi sosial kita dalam menebarkan kemaslahatan bagi sesama Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ini dengan ucapan Takobalallahu minna wa minkum takobalya karir Teladan yang sangat indah Karena ucapan ini mengandung pesan untuk saling mendoakan Doa adalah senjata umat muslim Dan hari ini kita semua saling mendoakan hal terbaik untuk satu dengan yang lainnya Semoga kita saling mendoakan Semoga amal baik kita semua diterima oleh Allah Zat yang maha karim Doa ini amat terpuji Serta penuh kasih dan mencerminkan sikap rendah hati Sikap saling mendoakan menjadi cermin kebersamaan Oleh karena itu Lafal doa yang digunakannya adalah Takobalallahu minna wa minkum Yang menunjuk makna plural Bukan mini wa minka Yang menunjuk makna perseorangan Semoga momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini Dapat meningkatkan kesadaran kita bersama Untuk terus merajut persaudaraan Sudai saja segala bentuk perselisihan dan cacimaki Dan menggantinya dengan sikap saling mendoakan Untuk kemaslahatan umat Islam Kebaikan semua Dan juga kemajuan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh